Oke guys, jangan kemana-mana Kenapa haji diundur? Kenapa jamaah hadi dibatalkan? Halo Bosko, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang di Indonesia Mari kita dengerin bersama-sama Pidatunya Bapak Menteri Memutuskan Menetapkan Keputusan Menteri Agama Tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji Pada penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1442 Hijriah Atau 2021 Masei Kesatu Menetapkan pembatalan Keberangkatan jamaah haji Pada penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1442 Hijriah Atau 2021 Masei Bagi warga negara Indonesia Yang menggunakan kuota haji Indonesia Dan kuota haji lainnya Kedua Pelaksanaan ketentuan Sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu tercantum dalam lampiran Yang merupakan bagian Yang tidak terpisahkan Dari keputusan ini Ketiga, keputusan ini mulai berlaku Pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2021 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Nah, itu memang betul Memang arahnya Bapak Menteri Ya, memang begitulah keadanya di Saudi Dan Saudi sendiri Itu Saya mengamsumsi Belum berani memperangkatkan Dari negara-negara lain Karena Saudi sendiri Saya menduga Karena vaksinnya itu masih Satu Ada dua Itu pun Kebanyakan masih satu Setahu saya ya Dan jika Betul-betul dijaga Karena varian baru ini Sangat riskan Dan penyebarannya lebih cepat Menurut Beberapa negara Gitu ya Terus Yang Anda perlu ketahui Oke, bosku Bapak-bapak Ibu-ibu Terutama Orang Indonesia Yang mau pergi ke Tanah suci Yaitu Pergi haji Lazim Yaitu Wajib Masuk ke Terawangan Minah Tapi untuk Kelas ekonomi Jadi ini Coba perhatikan Ini Posisinya Mau keluar Sudah masuk Terawangan Dia mau keluar Dan perjalannya itu cukup lumayan Terawangan ini Berapa kilo Itu Saya kurang Kurang tahu Jadi yang jelas Lumayan lah ya Kenapa Waktu dulu Terawangan Minah Tragedi Minah Itu Banyak yang meninggal Karena Berlawanan Ini kan Sudah disekat Tadi Ada sepenyekatnya Tengah Nanti berlawanan Lampu mati Blower mati Otomatis gelap Orang panik Semua panik Jadi saling bertabrakan Nanti selalu Diinjek Itulah Kejadian kemarin Nah ini Posisinya Lagi sepi Waktu Aku kemarin Rame Nanti Keluar masuk Keluar masuk Ini nyantai nih Waktu ini Nah Inilah Coba perhatikan Ini Sebentar lagi Mau keluar Waktu Dulu 2007 Itu Kayaknya Belum ada Sekatan Permanen Ini kan Permanen Tengah Ini kan Permanen Coba perhatikan Permanen Ya kan Terus Dulu itu Ada sekatannya Cuma Kayak Pager gitu Kayak Besi-besi Atau Plastik Gitu ya Ini Ya Ini lah Kelebihan Dan kekurangannya Kalau untuk Kelas ekonomi Itu Harus Melalui Terongongan Wina Disitu ada Tenda-tenda Disitu luas Sekali orang jualan Juga banyak Disitu Mau ketemu Orang Malaysia Mau Orang Indonesia Pokoknya Orang Asia Ya Rata-rata Setahu saya Pokoknya Kelasnya ekonomi Disitulah Nanti Kalau Kelasnya Kelas Bisnis Itu di luar Cuma juga Agak jauh Dari lempar jumlah Tapi kalau Kelas First Kelas Ini dekat Ini Ini first Kelas Ini Istilahnya Mung Haji plus Dekat ini Tenda-tenda Itu Dan AC AC Itu Sifatnya Temporer Ini Nanti Kalau Udah Haji Haji Itu Kan Ada Dua Perlu Diketahui Yaitu Nafar Awal Dan Nafar Shani Jadi Yang Tiga Hari Yang Empat Hari Kalau Yang Empat Hari Itu Nyantai Pokoknya Yang Paling Rawan Itu Awal Awal Yang Hari Pertama Itu Berdesakan Ini Sekarang Sudah Disekat Jadi Tengahnya Maksudnya Disekat Ya Nah Itu Kelihatan Itu Dia Mau keluar Dia Mau keluar Kan Ada Cahaya Ya Nah Ini Langsung Nah Itu Dia Ini Kalau Orang Indonesia Ini Ada Logonya Merah Putih Ini Ada Merah Putih Tadi Yang Disini Merah Putih Simbol Bendira Negara Nah Ini Satu Kloter Hmm Nah Ini Lempar Jumprot Nah Ini Sepi Ini Ini Hari Kedua Ketiga Kalau Keempat Sepi Hari Pertama Sangat Ramai Sekali Kerama Tabrahkan Sama Orang Orang Yang Luar Yang Maksudnya Yang Enggak Resmi Yang Enggak Resmi Dia Di Pinggir Paker Yang Resmi Itu Masuk Di Paker Di Paker Itu Bisa Didubrak Nanti Kalau Rame Sudah Berjumlah Rawanya Itu Haji Itu Jumat Di 4 Jumat Hari Pertama Pendaftaran Haji Itu Hanya Untuk Di Negara Saudi Arabia Dan Pekerja Warga Negara Misalnya Seperti Saya Es Patriar Itu Dibuka Pada Tanggal Pendaftaran Itu 13 Juni Sampai 24 Juni Melalui Jalur Portal Resmi Jadi Melalui Aplikasi Dan Dibatesi Jadi Semuanya Itu Nanti Total Itu Kurang Lebihnya 60 Ribu Jadi Enggak Jutaan Gitu Dan Apa Si Persyaratannya Itu Ya Di Usia 18 Tahun Sampai 65 Tahun Yang Sudah Dipaksin Dua Kali Atau Satu Kali Oke Dan Pendaftaran Itu Ada Tiga Macem Satu Paket First Class Dan Bisnis Dan Yang Terakhir Ekonomi Kita Bisa Lihat Yang Ekonomi Ya Guys Jadi Kalau Ekonomi Setau Saya Itu Harus Melalui Terowongan Minah Jadi Perbedaannya Yaitu Kalau Ekonomi Itu Agak Jauh Dari Lempar Jumprod Jadi Intinya Gini Kalau Pes Kelas Itu Apa Ya Pes Kelas Itu Dekat Sama Lempar Jumprod Dan Mungkin Kamarnya Satu Kamar Mungkin Dua Orang Atau Satu Kamar Dan Biayanya Itu Lebih Mahal Biaya Haji Untuk Penduduk Saudi Dan Espatriat Itu Mahal Loh guys Mahal Emangnya Orang Orang Yang Bekerja Di Saudi Itu Murah Dekat Pikirannya Orang Yang Gak Tahu Yang Di Rumah Itu Oh Dekat Ya Tinggal Salam Oh Mahal Itu Yang Mahal Itu Tasrik Surat Jalan Dan Akomodasi Dan Lain Lain Itu Sangat Mahal Jadi Ada Tiga Pilihan Yaitu Kita Daftarnya Lewat Jalur Resmi Portal Untuk First Class Itu 16.000 Berapa Itu Dan Untuk Kelas Bisnis Bisnis Itu Mencapai 14 Berapa Ya Kulihatnya 381 Kalau Untuk Kelas Ekonomi 11.395 Itu Rial Belum Pajak Setahu Saya Pajak Itu 15% Nah Itulah Jadi Kalau 16.560 Untuk Pes Kelas Itu Haji Plus Ria Berarti Kalau Dikalikan 3.700 Satu Rial 3.700 Berapa Kita Kelubar Aja 3.700 Ya Sekitaran 60 Juta Kalau Diri Rupiahkan Nanti Ditambah 15% Pajaknya Itu Belum Pegangan Sendiri Saku Kalau Mau Apa Pengen beli Apa Itu Mahal Juga Sangat Mahal Dibandingkan Tahun-tahun Yang lalu Itu Murah 2016 2017 Itu Paling Mahal 4.000 Rial Nah Ya Kan Nah Itu Jadi Bapak Bapak Ibu Ibu Bosku Yang Di Indonesia Mohon Sabar Memang Keadanya Memang Begini Jadi Inilah Kenyataannya Dan kita Harus Terima Mudah-mudahan Informasi Saya Sangat Terguna Untuk Bapak-bapak Ibu-ibu Yang di Indonesia Dan Teman-teman Yang Buket Jadi Saudi Arabia Dan Saya mengucapkan Banyak-banyak Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih